yo yo man yo everybody welcome back to my channel on youtube balik lagi dengan aku anastofi kurinzal ya di channel comfort smile yo ini di video kali ini aku mau bikin konten rekomendasi lagi cuy dikarenakan emang lagi bokeh jadi gak ada barang yang mau di unboxing cuy dan rekomendasi yang mau aku buat kali ini adalah rekomendasi brand-brand lokal aparel yang bikin atau ngeproduksi barang-barang itu yang basic, simple, dan juga polos lah gitu cuy alasan aku pribadi bikin konten ini dikarenakan yang mengingat umur aku yang hampir menginjak 25 tahun ini ya cuy, ketika aku pakai barang-barang yang terlalu rame, entah itu dari warnanya atau segi artistiknya gitu ya cuy itu agak mulai gak pede, dan aku juga sempat bikin survei kecil-kecilan di lingkungan aku pribadi atau temen-temen lah yang umurnya itu selisih, lebih ya umurnya itu lebih selisih 2-4 tahunan lah gitu cuy dan alasan mereka atau pendapat mereka itu juga hampir pendapat dengan opini yang aku sampaikan tadi cuy mereka lebih nyaman lebih enjoy pakai pakaian yang basic polos dan simple gitu aja si cuy dan mereka juga bilang kalau melihat anak-anak zaman sekarang pakai pakaian yang terlalu rame itu juga agak gimana gitu agak mulai mengganggu mata mereka gitu sih cuy dan ya pokoknya di umur sekitar 25 sampai 28 gitu kebanyakan temen-temen aku pribadi itu lebih suka pakai pakaian yang simple polos dan basic gitu lah cuy atau mungkin ini faktor umur atau mungkin selera fashion itu juga berkaitan dengan umur gitu cuy menonton aja lah video ini sampai kelar cuy dan sebelum video ini aku mulai support dari kalian semua selalu aku tunggu ya cuy buruan lah di like, komen, share video ini supaya kalian semua gak ketinggalan info menarik dan juga terupdate dari channel ini cuy oke langsung aku mulai aja, let's go start it, enjoy itu video langsung aku mulai aja untuk brand-brand lokal yang ngeproduksi barang-barang basic ini yang pertama jatuh kepada human greatness ini brand udah gede banget kalau kalian gak percaya kalian cek aja langsung di instagramnya at hgbasiclab itu followernya udah banyak banget cuy kalau untuk human greatness ini untuk produknya ya dari atas sampai bawah itu ada semua entah dari outer berupa hoodie, zip hoodie terus ada t-shirt, ada short pants, sweet pants ini mereka menyediakan cuy alias ngeproduksi semuanya itu nah kalau untuk human greatness ini brand yang menurut aku unik mereka menciptakan kategori gitu cuy entah itu t-shirt, misalnya ini t-shirt ya t-shirt ini ada 3 bagian ada 3 kategori misalnya yang kayaknya ada yang mid-weight, ada yang heavyweight terus ada juga yang cutter biasa gitu cuy tergantung kebutuhan kalian misal kalian suka kegiatan aktif kalian pakai cutter combat yang biasa aja gitu terus kalau untuk segi packagingnya ini dari human greatness ini juga termasuk unik tidak seperti packaging brand-brand yang lainnya cuy nanti bakal aku tunjukin gambarnya disini itu unik banget kalau untuk segi packaging dari human greatness siapa tahu ya ini untuk human greatness cocok buat kalian yang mungkin lagi cari berbagai macam produk basic ini maksud banget lah kalian bisa sesuaiin dengan kebutuhan kalian gitu cuy ya cukup itu aja dari human greatness oke next aja untuk yang kedua ini ada brand common goods cuy kalau untuk common goods ini mereka mempunyai type line your daily basic jadi kalau untuk produknya common goods ini memang mereka berfokus aja untuk kegiatan sehari-hari misal kalian bekerja kantoran kalian bisa pilih produknya dari common goods ada berupa kayak kemeja polos entah itu yang panjang atau yang pendek gitu cuy terus ada juga celana chinospan itu yang biasanya dipakai anak kantoran kayak gitu misal kalian kerjanya freelance ini common goods juga menyediakan t-shirt yang polos juga berbagai macam warna sih cuy nah misal kalian kepo nih kalian bisa cek aja langsung di instagramnya ad common goods.id gitu cuy ya pokoknya serba basic lah seperti tagline dari common goods sendiri your daily basic gitu cuy oke untuk yang ketiga ini ada dari brandnya katanology gitu cuy nah kalau untuk katanology ini memang brand yang membanyakan ngeproduksi barang basic entah itu dari outer atas sampai bawah ini ada semua cuy dari topi, bunny head, meja flannel, t-shirt sampai sempak pun kayaknya ada mereka produksi juga cuy nah cuma kekurangan dari katanology itu kenapa gak sekalian mereka ini ya brand katanology gak ngeproduksi sepatu dan sandalnya juga cuy kurang komplit aja sih kalau pendapat aku pribadi gitu cuy nah misal kalian kepo atau kalian mau beli kalian bisa cek aja langsung di instagramnya mereka at katanology itu kayaknya udah centang biru sih kalau instagramnya cuy atau mungkin kalian langsung mau beli kalian cek aja di kolom deskripsi udah aku kasih linknya untuk langsung beli ke tokonya kita next aja untuk brand yang keempat ini ada dari kupakai cuy nah kalau untuk kupakai ini memang brandnya belum terlalu banyak produksi barang-barang basic seperti hoodie, sweatpants, ataupun yang lainnya kayak topi atau bunny head itu belum ada ini kalau untuk kupakai baru ngeproduksi berupa t-shirt yang unik sih cuy menurut aku pribadi entah itu di setiap rilisan regular fit terus ada slim fit dan ada juga oversize t-shirt ini mereka unik-unik selalu sold out kalau mereka merilis setiap produknya itu cuy dan kenapa aku rekomendasiin ini ke nomor 4 dikarenakan ini memang kupakai pernah direkomendasiin juga sama youtuber influencer terkenal penggiat brand lokal juga Norif Warisman itu juga udah pernah ngerekomendasiin terus ada juga influencer Boimleno itu juga pernah ngerekomendasiin dari brand ini misalnya kalian cari polos kalian cari aja kupakai ini memang beneran bagus sih cuy kalau untuk kupakai sendiri instagramnya kalian cek aja ad kupakai gitu cuy kanya dua ya cuy kupakai kalau kalian berminat untuk beli kalian cek aja di kolom deskripsi itu udah aku kasih linknya ya cuy oke untuk yang terakhir ini ada dari brandnya hudiku cuy nah kalau untuk hudiku ini brand udah gede banget pokoknya sudah tidak perlu diragukan lagi cuy ini kalau untuk tagline dari hudiku ini fits everyone jadi memang kayaknya cocok untuk semua orang gitu cuy ini aku ngasal aja sih terus kalau untuk hudiku ini memang brand udah lama banget dan mereka ini hudiku ya maksudnya udah sering berkolaborasi dengan influencer influencer terkenal misalnya dulu setahu aku udah pernah berkolaborasi dengan bimu pikipik bimu pd terus kalau untuk saat ini saat aku bikin video ini cuy hudiku ini sedang berkolaborasi dengan awkarin cuy untuk produk-produk dari hudiku ini memang banyak banget ya cuy entah itu dari atas seperti ada hudisip 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 yang menarik pakai hudiku atau bahkan dari kalian yang nonton ada pengguna user dari produknya hudiku cuy oke cukup sekian gitu aja sih sih untuk 5 brand yang produksi barang basic simple dan polos yang pertama tadi ya ada dari human greatness ini yang emang beneran bagus aku akui ini memang beneran bagus kalau untuk kedua yang kedua ini tadi ada common goods yang emang seperti tagline mereka berfokus pada your daily basic untuk kegiatan sehari-hari dan yang ketiga ini ada brand katanologi yang mereka embat semua pokoknya dari outer atas sampai bawah ini ada kan sewali sandal sama sepatunya ini mereka belum produksi terus yang keempat tadi ada kupakai walaupun ini masih produksi t-shirt semoga untuk kedepannya untuk kupakai ini bisa merambah ke lebih luas lagi cuy ini entah dari hoodie, outer yang lain terus celana gitu semoga aja mereka bisa menambah produknya gitu cuy terus yang kelima tadi ada hudiku ini emang brand udah gede banget juga udah centang biru jadi tidak perlu dirakukan lagi ya kalau untuk hudiku ya cuy jadi itu ya untuk 5 brand tadi yang udah aku sebutin tadi ya ada yang salah satu menarik di hati kalian atau mungkin salah satunya itu favorit kalian atau mungkin salah satunya juga itu kalian pake sih cuy ya cukup sekian gitu aja sih untuk video kali ini ini sorry ya kalau kali ini aku ngomongnya gak jelas emang ini cuacanya lagi panas banget jadi emang bikin gak fokus sih cuy ini sebenernya gerah banget sih cuy di dalam kamar gak ada AC gak ada kipas yaudah ya cukup sekian gitu aja terima kasih buat kalian yang udah sempetin nonton video kali ini aku ucapkan terima kasih sekali lagi oke langsung aku tutup aja terima kasih jumpa